Kita sebut rumah tampung Jadi aku awal kira rumah tampung mungkin menampung sesuatu Cuman gak tau ya nampung apa Udara dingin Udara dingin Hai guys, balik lagi sama aku Jesslyn Di series Behind the Bricks Nah kali ini aku lagi ada di Bintaro Design District Di rumah tampung 2 oleh Arms Sebelum kita mulai house tournya Jangan lupa subscribe channel Arsitak Supaya gak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya Yuk kita ketemu Arsitaknya langsung Halo Pak Agi Halo Boleh perkenalan sedikit Pak? Ya halo, hai Nama saya Muhammad Sagita Panggilannya Agit Saya dari kantor Arms Oke hari ini aku pengen nanya-nanya soal rumah tampung 2 ini Pertama dari luas bangunan dan luas tanahnya dulu Pak Berapa? Jadi luas tanah ini cukup besar Sekitar 180 meter persegi Tapi bangunannya ini memang bangunan yang kompak Bangunan yang sangat kecil Jadi saya itu memiliki desain namanya rumah tampung Yang pernah kita buat di tahun 2019 Itu ukurannya sekitar 4 x 8 sesuai modul baja Oh, kecil ya? Nah, tapi ketika kita bangun rumah tampung kedua ini Itu materialnya kita ganti menjadi beton Kenapa? Karena material baja di tahun 2021 itu melambung sangat tinggi Jadi budget yang menyesuaikan untuk rumah ini adalah penggunaan beton Oh, i see Ukuran luasannya sebenarnya luasan bawah ini sekitar 25 meter persegi saja Oh, kecil ya? 25 meter persegi Tapi dia loft Jadi semacam etik Oh, i see Jadi total mungkin kurang lebih sekitar 36 meter persegi untuk etik dan bangunan bawahnya Oh Seperti itu Nah, untuk konsep dari rumah ini apa nih Pak? Jadi rumah tampung itu kalau Jesse pernah sebelumnya denger orang-orang sering menampung air Orang punya torun di atas atau ground water tank di bawah Tapi pernah kepikir nggak kalau orang menampung udara? Nggak pernah sih Nah, jadi konsep udara itu biasanya udara panas itu selalu mengalir ke atas Dan udara dingin itu selalu mengalir di sisi bawah Nah, kita membuat semacam mangkuk nih di bagian bawahnya Jadi kalau kita masuk nanti ke dalam, dia terasa akan lebih dingin ketika bagian bawahnya itu kita buat lebih sangken atau lebih ke bawah Makanya kita sebut rumah tampung Oh, jadi aku awal kira rumah tampung mungkin menampung sesuatu, cuma nggak tahu ya nampung apa Udara dingin Udara dingin Oh, jadi lebih main di Konsep eksperimentalnya seperti itu Gaya arsitekturnya karena tadi beton, memang kita secara tampilan menggunakan tekstur dan beton Jadi ini tampilannya semua seperti mortar finish, unfinished, dan juga beton exposed Tapi secara fungsi ini seperti ada dua bangunan Iya benar Jadi bangunan pertama, satu atap miring ke satu sisi Kita jadikan gap lepas dari sampingnya Biar udara atau angin tetap bisa lewat Air juga bisa terlepas dari tetangga Masa kedua kita sebut paviliun Jadi kalau lihat ini kaca ini, sekarang adalah dipakai tempat main skateboard nih Dari teman-teman kontur dan juga kameng ski, fingerboard Tapi nantinya ini jadi garasi motor Jadi dia motor koleksi itu dia taruh di sini Ah, i see Jadi uniknya berarti tempat ini tuh fungsinya sebenarnya nggak tetap ya? Ya fungsinya fleksibel Awalnya dia pengen semacam studio kerja dia, loft di atas Tapi bisa juga jadi rumah tinggal Seperti itu Nah ini di dalam sini ada area gudang, area maid's bedroom Keliatannya semua tertutup Tapi sebenarnya dia punya ada sumber cahaya dari bagian dalamnya Jadi kalau ngintip ke sisi sini ini adalah taman Yang dipergunakan untuk dua area Powder room dan juga kamar maid's Gitu Dia semacam sole, ada voidnya Nah yang hall ini cukup lebar ya Karena kan biasa kalau di rumah-rumah ada hall itu Kayaknya nggak bakal selebar ini Oke jadi Alasannya apa nih Pak? Kalau kita punya ruang indoor dan ruang teras Teras itu selalu sebagai expandable space dari satu ruang indoor Kalau kita lihat di dalam dan kita punya banyak kaca Kita akan merasa luasnya dari 25 meter persegi yang tadi Di expand tambah lagi 1,8 meter Tapi kalau kita mau perlu AC ya silahkan di dalam Space kita tetap terasa lebar Tapi kita perlu ini sebagai wind tunnel dan sirkulasi Ini emang adem banget sih Ya gitu Jadi ini kalau teman-teman yang ngumpul Dia lebih banyak ngumpul ke sisi belakang ini Jadi kalau masuk Ini tanahnya luas banget loh Tapi bangunannya kenapa kecil ya? Jadi bangunan rumah tampung itu sebenarnya fleksibel untuk dibangun secara bertahap atau rumah tumbuh Jadi kalau dulu rumah tampung pertama dia ada dua masa Dibangun dulu pertama Ada budget kemudian lagi bangun yang masa keduanya Ini disini cukup satu Karena tadinya ini mau sebagai pool skateboard mereka main teman-teman yang ngumpul di belakang Tapi in the future bakal bangun? Mungkin sekarang jadi tempat rumput dan Taman dulu lah ya Ini penambahan dulunya Tidak dipakai rumah tinggal Jadi dia minta ruang jemur Kita bikin menggunakan bahasa yang sama Untuk menutupi kisi-kisi toilet Kisi-kisi kamar mandi Ini pakai material apa ya? Ini looksnya semacam semen board Tapi kita buat kisi-kisi yang penting secara visual tertutup Tertutup tapi sebenarnya angin masih bisa masuk? Karena tujuannya rumah tambung itu eksperimental tentang angin Ini aku lihat kisi-kisinya disusun kemiringannya beda-beda Ya sesuai random visual aja Random visual, keren-keren Nah ini memang request dari klien ingin mempergunakan kayu Karena kan semuanya udah kerasa dingin Beton exposed, texture Semuanya material yang Ibaratnya kalau ada debu itu gak kelihatan kotor Karena warnanya sama dengan debu Nah atasnya dibikin ceiling yang mempergunakan atap yang sederhana aja Tapi dijadikan kayu Biar ada kesan warmnya sedikit lah ya? Ada warm, bayangannya dapet Material atapnya bisa murah Tapi kalau nanti dilihat detail-detail atapnya Berbeda dengan orang atau tukang pada umumnya buat Jadi ini setiap pertemuan material kita bikin floating atau lepas Jadi kalau lihat bangunan kecil ini Seperti miniaturnya dari yang kecil sini Nanti bisa terlihat detailnya atap yang lepas Oh iya 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 Nah yang unik dari atap ini sih sebenarnya aku pengen nanya kenapa dia dua layer Ini kan udah ada layer yang datar dan ada layer yang miring Nah sebenarnya layer kedua adalah ceiling Oh ceiling Atapnya secara derajat atap kita menentukan satu derajat atap saja Yang memungkinkan kalau misalnya atap dari UPVC itu sekitar 8 derajat Untuk atap ini bisa sekitar 15 derajat Oh gitu Ini satu derajat atap yang sama Oh gitu Itu ada lapisannya lagi ya berarti gak bolong dong Iya 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 ada lapisannya lagi Makanya kita tutup disini semacam perforated biar binatang gak masuk Oh biar binatang gak masuk Oh iya 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 sih Iya tapi kesannya tetap ringan Dia seperti terlepas seperti layering atap membuat bentuk yang unik aja Di rongga ini juga bisa masuk angin dong ya Iya anginnya lewat kemana-mana Oh anginnya lewat Gitu Angin itu kalau kita pelajari memang selalu jalannya dari sisi belakang Tapi kalau sore hari dia mungkin mantul ke bagian depan Lalu balik lagi ke sisi sini Jadi kadang terasa ini sebagai wind tunnel Iya 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 Gitu Lalu atap tadi kenapa dilepas Sebenarnya beberapa proyek kita itu Memang mencari detail atap yang bisa bernafas Jadi udara panas itu tetap bisa keluar dengan sendirinya Wah keren banget nih konsepnya ya Nah jadi ini nanti seperti garasi Jadi kalau orang garasi pada umumnya biasanya dibikin tertutup Karena lebih seperti motor koleksi Dia bisa nikmatin Jadi pameran untuk dipamer-pamerin Kita masuk ke dalam Oke Jadi di rumah tampung dua ini Kalau kita masuk nanti kita coba perbandingan atas dengan bawah Udaranya lebih dingin mana Dan bisa kita tahu ini yang kita sebut poolnya atau mangkoknya itu seperti ini Ini AC kita matikan Nah untuk di rumah beton atau rumah tampung yang kedua ini Modulnya tidak menyesuaikan lagi dari modul baja Karena memang baja saat itu tidak masuk ke anggaran Kita modulnya dari material yang awalnya menjadi arsi Lantai ini awalnya Jadi ini kelipatan 1,2 meter Oh gitu Jadi ini 1,2 meter x 3 Jadi lebarnya kita pergunakan 3,6 meter Panjangnya ini sekitar 6,9 Jadi di salah satu dinding ini nantinya akan jadi dapur Jadi kenapa ini kita hanya aci Enggak ini aci Yang ini adalah beton expose Karena bagiannya akan tertutup nantinya dengan furniture AC ini akan tertutup dengan furniture Gitu Jadi memang sudah didesain untuk mengganti-ganti fungsi ya Menjadi dapur Yang sini memang dapur, living room Tapi kalau nanti jadi office Ya fleksibel menjadi office juga Atas juga bisa untuk ruang kerja Gitu Ini konsep tampung ini Kok Bapak bisa kepikiran sih Kalau misalnya disangken ke bawah tuh Ternyata bisa menampung udara Ya baca-baca ingat zaman SD Belajar fisika Bahwa sebutnya kan Conveksi adalah Perubahan udara panas ke atas Dan udara dingin itu ke bawah Seperti itu Nah terus kita coba di tahun 2019 Dan kita jadikan buku sebenarnya Untuk di acara Bintaro Design District Waktu itu 2019 Nah di 2023 ya Berarti 2023 ini Karena kliennya ini memang seorang seniman Dia membuat semacam ini juga Buku grafis Nusantara Yang dia tentang karya-karya art Indonesia Atau stiker-stiker jaman dulu Yang old school Old school Dia pamerkan ke seluruh dunia ini Kemarin dari Korea Nah lalu dia kolaborasi sama sepatu lokal juga Namanya kompas khusus rumah ini Jadi kalau dilihat disini Nah ini gambar rumah tampungnya Oh keren ya Lucu juga ini sepatunya Iya ini sepatunya limited Dan bahkan lucunya Ini karena seniman Panel IMB-nya dipasang disini Ini keren banget sih Terus ini juga tag-nya Tag ini kayak gambar kerja gitu guys Tuh lucu ya Ini kreasi dari kolaborasi teman-teman semua Dan ada kontur Dan satu lagi ini dari Bandung Miselium Jadi Melea Ya Ini maternya dari jamur semua Ini klien buat lampunya nih Lampu jamur Seperti itu Nah karena dulu di rumah tampung pertama Itu penggunaan tangganya Dari perforated Atau tangga linier Disini kita pakai tangga Spiral Spiral Karena memang nanti suatu saat Kalau ini jadi living room TV-nya ke arah sini Ini tutup jadi TV Nah kalau ke atas Ada semacam bridging connection Pakai perforasi seperti ini Oke Kita ke atas Boleh boleh Sampai di etik Ini tadi yang dari tangga spiral tadi Ke atasnya kita bikin semacam bridging Kenapa kita bikin dari perforasi Seolah-olah biar dia seperti jembatan Yang ngelipat dari lantainya ke dinding Gitu Ini juga double layer ya Ya kita bikin double layer Biar dari atas diinjak Tapi dari bawah juga tetap bagus Tidak terlihatan skeleton rangkanya Gitu Nah di atas ini multifungsi Dia bisa jadi tempat tidur Atau juga bisa menjadi tempat kerja Ini nanti built-in furniture Jadi AC-AC ini ketutup Dan ada toilet Memang yang selalu kita lepas dari rumah inti Jadi kalau bikin bangunan baja pada sebelumnya itu Bangunan toilet yang area basah itu Lebih mudah kita lepaskan Kenapa? Karena kan struktur baja itu biasanya kalau ngecor itu numpang ke atas bajanya Nah disini juga kita karena sudah terbiasa seperti itu Kita buat bangunannya lepas Sehingga di bawahnya tetap jadi lorong angin Oh ini di bawah yang lorong tangi Dan di atasnya kayak semacam instalasi toren air Outdoor AC Semuanya di atas ini Dan karena kebetulan di bawah tadi semua penggunanya beton Akhirnya di toilet kalau nanti dilihat Semuanya material beton Dari plafon, dinding, kecuali area-area yang basah aja Dan disini kita develop Washtuffle juga dari beton Oh ini custom sendiri pak? Custom sendiri Ini nanti akan ada furniture-nya Dari tap-nya disini Dan biasanya kalau dilihat detailnya Ada concealed drain Jadi kita kalau biasanya ngeliat ada drain-nya kan Ini tersembunyi Oh tersembunyi, oh keren Ada tersembunyinya Biar clean lah ya Ya aja lebih clean Secara fungsi kita gak ngeliat utilitas yang kurang baik Seperti apa kita tutup Ini kolaborasi dengan contour Disini ada sih? Ya karena memang anginnya lewat Anginnya lewat Sama di bawah ternyata lebih adung dibanding atas Ya betul Karena di atas kita langsung plafon ini mengikuti bentuk atap Tapi udara AC ini memang hanya cukup nyorot langsung ke arah atas Dan dinginnya pasti berkumpul di bawah Kan udara dingin kumpul ke bawah Di master bedroom ini ada balkon juga ya? Oh iya betul Kita bikin balkon Jadi balkonnya sama dari perforated Jadi semacam pemasangannya dry fixing ya Jadi setelah beton jadi baru balkon itu di attach Ini double layer juga Ini balkon yang arah ke taman Ke skate park nantinya Keren sih ya emang ownernya ya Nah terus satu lagi ini kita develop juga Karena ini berkenaan dengan acara Bintaro Design District Jadi si bench ini adalah kita develop dari pohon ekaliptus di rumah saya yang udah mati Dulu kita bubut jadi kita rangkai seperti ini Nah dan pipa pipanya ini sebenernya biasanya kita pakai bekas penyangga pohon ketika dia masih kecil Oh jadi sebenernya ini barang bekas semua ya? Iya rius Jadi ini adalah pipa-pipa penahan pohon Sebagian pohonnya itu sudah tunggu besar Salah satu ada yang mati sekitar diameter 6 kita bubut Tapi ternyata kayu ekaliptus tidak tahan sama outdoor Yang ini kita replikasi dari jati Oh Tapi desain awalnya adalah nge-reuse dari si pohon-pohon ekaliptus tersebut Kita sambil duduk sambil ngobrol-ngobrol ya pak? Ya boleh Jadi kerasa sangkennya nih kalau duduk seperti ini Iya ini bisa jadi dimanfaatin buat tempat duduk juga ya? Ya jadi sebenernya dengan kita ini bikin turun ke bawah Yang biasanya sekitar 60 cm di rumah tampung yang pertama Ini bisa mengurangi jumlah anak tangga yang ke atas Karena kan begitu masuk levelnya kita cuma turun satu step dari 0-0 Nah jadi perhitungan tangga sirkularnya cukup Tidak kejeduk untuk ketinggian platformnya Iya benar-benar Begitu Kalau di perhatikan tadi pertanyaan tentang koridor Kita kan tetap bisa nikmatin tuh Iya benar sih Ini lebar banget terus window-nya juga lebar dan tinggi Kalau suatu saat mempunyai pot-pot tanaman Orang yang hobi tanaman Akan lebih kerasa Masih muat juga ya? Dan bisa hidup Dia kan tetap kenasinan matahari yang cukup Itu bisa untuk greenery area Benar-benar Nah untuk rumah tampung 2 ini Durasi desain dan durasi konstruksinya berapa? Mbak Saya kurang ingat persis untuk durasi desainnya Karena memang itu kita memperguna template yang kita develop lagi Tapi pembangunan ini kita memang buat secara santai Jadi yang bekerja itu hanya sekitar 4 orang Nah berbeda dengan misalnya pembangunan rumah baja Pembangunan rumah baja itu harus sangat efisien dengan timeline-nya Sehingga dia menjadi murah Karena materi baja sendiri sudah mahal Oh iya Untuk pembangunan ini memang hanya tenaga kerja berempat Bergantian seperti itu Nah untuk efisiensi jadinya 4 orang cukup Kalau challenge Untuk membangun maupun desain rumah tampung 2 ini apa? Justru rumah eksperimental kita ya Jadi kita ingin bener gak sih metode bahwa kita ngesangken ini akan membuat rumah jadi lebih adem Terus lorong angin ini terbukti kah gitu Nah itu yang memang jadi eksperimen kita Oh bener open-open aja ya? Karena memang sudah pernah lihat juga di rumah tampung yang pertama Dan untuk disini dia juga apresiasi dan memang idenya keluar seperti ini Sampai bikin sepatu warna beton segala macam Oh i see Abu-abunya beton Oke dari Pak Agit mungkin ada yang mau ditambahin tentang rumah tampung ini? Ya mungkin kalau saya melihat ke pameran sebelumnya yang di GBK Yang menceritakan tentang Kongres Rumah Sehat atau Kongres Rumah Nasional Standarisasi Rumah Sehat itu adalah 36 meter persegi dan pavilion 15 meter persegi Jadi kalau kita merujuk ke Kongres tahun 50 tersebut kurang lebih luasan rumah ini menyerupai dengan itu Hanya saja ini kita buat etik jadi 25 meter di bawah total kurang lebih jadi 36 meter Dan disana rumah sehat biasanya minimum bukaannya hanya 10% Sedangkan disini bukaannya jauh lebih banyak Saya belum hitung tapi dari dinding ini yang ada aja bisa jadi lebih dari yang mendekati 50% ya Oh iya iya enak sih Dan kita memperhatikan arah matahari ya Oh Jadi kan kalau nanti semakin sore baratnya dari sisi sana sudah terkena shading batas tetangga Dan dari timur di blocking dari bangunan ini Jadi bener-bener desainnya disesuaikan sama kondisi sekitarnya ya Ya harus, harus konteks terhadap tropicalnya, arah anginnya Iya bener-bener Dan angin itu selalu berubah-ubah tapi dari pengamatan kita seringkali selalu dari belakang gitu Dan sesekali mungkin berbalik arah aja Balik ya, keren Gitu Jadi semoga diharapkan menjadi contoh-contoh rumah sehat Iya bener Orang semakin tahu dengan menciptakan gap ini fungsinya banyak Banyak banget Cahaya dapat masuk berlimpah, angin tetap bisa lewat Dan dari konsekuensi klien hanya membangun satu masa ini Jadi persapan atau komposisi antara area hijau dan bangunannya tetap lebih besar Area hijau Oh iya depan juga masih ada area hijau ya Betul Oke Ya semoga bisa jadi rumah yang sehat, rumah yang hijaunya nanti semakin lama tumbuh dengan baik Dan secara multifungsi bangunan ini dipergunakan oleh seniman-seniman Bisa jadi pavilion untuk kolaborasi dan lain-lain Oke keren banget ya rumah tampung 2 ini Nah mungkin segitu aja guys video kali ini Bagi kalian yang penasaran sama karya-karya ARMS lainnya bisa di cek di mana pak di instagramnya? Website kita namanya ARMS KITECTURE Jadi pelesetan dari ARMS dan ARKITECTURE Dan instagramnya sama Instagramnya ARMS KITECTURE juga Oke Langsung di cek aja Dan jangan lupa like share and comment Dan juga subscribe channel ARSITAK supaya gak ketinggalan series behind the bricks lainnya See you in the next episode Thank you Pak Agit Oke Dadah Selamat menikmati Bye 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 Terima kasih telah menonton!